Informasi selanjutnya, sodara pedagang di lokasi pantai wisata Lampu U, Kecamatan Lounga, Kabupaten Aceh Besar, mengaku rugi akibat penutupan sementara seluruh objek wisata yang dilakukan saat gas COVID-19 Kabupaten Aceh Besar Sabtu kemarin. Pasalnya, penutupan dilakukan tanpa ada sosialisasi dan juga pemberitahuan jauh dari hari sebelumnya. Pemilik kafe di lokasi wisata pantai Lampu U, Kecamatan Lounga, Kabupaten Aceh Besar, mengaku rugi akibat penutupan pantai wisata yang dilakukan mendadak oleh saat gas COVID-19 sejak Sabtu kemarin. Seperti yang dialami Ibu Seridani, salah satu pemilik warung di lokasi wisata pantai Lampu U, padahal satu hari sebelum ditutup, ia baru saja berbelanja dengan barang dagangan seperti ikan bakar, kelapa, menu makanan, dan juga menu minuman serta lainnya untuk persiapan liburan akhir pekan yang ramai dikunjungi wisatawan. Penutupan pantai lokasi wisata yang dilakukan saat gas COVID-19 Kabupaten Aceh Besar seharusnya ada pemberitahuan beberapa hari sebelumnya, sehingga pedagang tidak menghabiskan modal untuk membelanjakan barang dagangan. Kalau memang di jauh hari dikasih tahu, insya Allah modal yang ada bisa untuk belanja sama anak-anak, untuk biaya sekolah anak. Menerima ya, menerima COVID-nya. Ini tiba-tiba, ah longgarkanlah Sabtu minggu, ini kalian buka dulu, nanti Senin jangan buka lagi. Karena barang sudah dibeli, memang bukan saya saja, semua, seluruh pantai, tapi kan sayang yang lain-lain juga. Penutupan seluruh pantai wisata di Kabupaten Aceh Besar dilakukan saat gas COVID-19 sejak Sabtu hingga batas waktu yang belum ditentukan, sebagai upaya untuk menekan kasus positif COVID-19 yang terus melonjak di Kabupaten Aceh Besar pasca libur lebaran. Bahkan wilayah Kabupaten Aceh Besar saat ini dinyatakan zona orange nyaris merah penyebaran COVID-19. Raja Umar, Kompas TV, Aceh Besar